Gajimu berapa? Lebih dari 5 juta satu bulan Di atas 10 ada Sudah terekor atau bagaimana nih? Oh iya sudah Halo Assalamualaikum Youtube Harus ada opening ya sebagai Youtuber Selamat datang di channel terkecil Bukan yang itu Selamat datang hari ini Di episode kedua silaturahim Silaturahim Barang siapa yang memperpanjang silaturahim Maka dia Assalamualaikum Selaturahim Hari ini kita kedatangan teman yang luar biasa Jikri Asyap Pokoknya harus asyap Jikri ini adalah Kameramennya editornya Atta Halilintar Kameramen Kemudian dia adalah temanku dulu Kita bikin-bikin Youtube awal Sama Jikri 2017 pak 2017 sama saya Saya ingat sekali pertama kali kita naik pesawat sama saya Pertama kali sama Raim Sekarang dia Sekarang dia sama Atta Halilintar Hidupnya headon Sekarang udah mulai lupa sama Raim Hidup dia Lamborghini PSK Hidup yang Munafik Kepertama karena ada Jikri disini Mungkin teman-teman di luar sana Ada yang penasaran Ada berapa orang-orang yang terlibat di Youtube-nya Tahilintar Kru-nya atau Kesibukan mereka dibalik-balik layar Youtube-nya Tahilintar Kita tanya pertanyaan pertama Youtube Jikri gabung di Youtube-nya Atta sudah berapa lama? Gabung di Youtube-nya Atta baru sekitar 5 bulan 5 bulan terakhir Satu tahun sebelumnya Di perusahaan Pertamina Satu tahun yang lalu sama Raim Saya tinggal sama Raim di apartemen ini Di kos-kosan ini Dapat mewah ini Waktu yang masih Kamu sama saya Waktu yang masih miskin begitu ya Sekarang belum ada perkembangan Jadi saya sama Raim itu udah bersahabat udah lama banget Pokoknya waktu pertama kali Saya sadari Indosiar itu Kan kos-kosan di dekat Indosiar Kebetulan Jikri kuliah dimana? Kuliahnya di Indosiar juga dulu Indosiar ada kampusnya Jikri tetangga kos Sudah tidur sama saya Kita bikin konten Nah itu awal-awal bikin konten Raim Konten pertama kita apa? Cover lagu Oh cover lagu Terus kayak Wah itu banyak juga yang nonton Nah itu Youtube-nya gue yang bikinin Gue daftarin di AdSense Dulu Itu udah sempat masuk ke AdSense Terus sempat di blokir Youtube-nya Laim Karena copyright Akhirnya dibuka lagi Oke oke itu pertama-pertama Dan Jikri ini sama saya juga bukan cuma Kerja Youtube saya Jikri juga jadi roadman ku juga Saya ke kota-kota juga Pokoknya Jikri terus yang membuat saya menjadi artis Begitu Bukan Iya ada ada Saya ingat sekali begini Jikri Waktu saya kayak ditumpukan orang Kalau saya pegang tas sendiri Biasa Jikri yang Sini saya pegang tasmu Supaya orang pikir kamu artis Begitu-gitu Itu yang paling cengeng Dulu emang Raim itu artis Dimana-mana dikenal Jadi saya bawain tasnya Kalau pesawat Sekarang sampai masyarakat Tapi jujur Yang pertama kali ngajak terbang Ke luar kota itu Raim Pertama kali gue naik pesawat Ke kendari Pertama kali naik pesawat Sama Raim Di luar kota Jawa Iya Terus matasar juga Gila Memang Raim ini Iya Waktu itu belum ada yang asyap itu Belum Apa itu merek Jadi Youtube Raim itu Udah 2 tahun yang lalu Udah ada Udah ada Cuman memang kita Tidak naik naik Karena kita jarang bikin konten Jarang bikin konten Padahal bagus Nah habis dari situ Jikri Pengen Menjadi full time Videographer Kemudian masuk di Pertamina Itu kerjanya itu rekam dan edit Edit Iya rekam sama edit Fokus rekam sama edit Nah setelah dari situ Yang saya penasaran Dan saya belum tanya juga Biar enak juga Sampai bisa Kerja sama Nah ini lucu nih Jadi waktu saya di Pertamina ini Saya kerja Udah 1 tahun Udah hampir 1 tahun Nah Di tahun terakhir Capek juga itu menurut Karena kamu Kamu saya lihat di Instagram Kamu mereka apa Ikut Kalau misalnya disana itu Dulu ada pedugasan Misalnya selama sebulan Atau 15 hari Di tengah laut Kita tinggal di tengah laut Ada di Barts Dan kita Kamu tugasmu rekam Edit Upload Pertamina Indonesia Pertamina Tapi anak perusahaannya Anak perusahaannya Oke Bulan-bulan terakhir Saya tinggal satu kos Ada sama Cuman saya namanya Pernah kamu aja saya Yang di Jakarta Selatan Nah di Jakarta Selatan Oke Saya tinggal satu kos sama dia Jadi Waktu itu dia Nonton videonya Atta terus Setiap hari Saya kesel Karena saya setiap mau tidur Dia Yoyo Ety Asyap Saya kesel kan Bagi Pak yang Asyap Yang bikin kesel lagi Dia minta tering Jik tering dong Gue mau nonton videonya Atta Ada yang baru Karena dia tiap hari upload video Maksudnya Ngapain sih Ditontonin terus Maksudnya Karena dia tiap hari Dia ngasih tau Oh ini tuh Ini Tapi saya bilang Ya udah Tapi gak usah ditonton setiap hari Besoknya Setelah saya bilang gitu Dia tiba-tiba Jik ada loongan disini Loongan? Ada loongan Kayak open recruitment Editor sama videographer Oke oke Itu dari Atta 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 buka loongan Teman saya Dia follow instagramnya Dan subscribe Jadi dia tau informasi semua tentang Atta Waktu itu kan memang tidak ada Minaju Ada Ada Saya tau Atta Kami suka Haha korps Jadi Namanya saya tidak tau Jadi teman saya itu yang kasih tau Kayaknya lo bisa nih kerja disini Soalnya gini gini Karena dia tau Saya kan Kayaknya Mudah-mudahan masuk Nah saya bilang Oh enggak Saya disini soalnya udah Udah mau jadi karyawan Tetap Kemarin kan Anggapannya kayak magam Walaupun Ya oke Soalnya kerja juga udah lumayan lama Satu tahun kan Dan sudah mulai nyaman juga Ada Tapi Dia pikir-pikir lagi Dia juga sih pengalaman baru kan Maksudnya Ini industri nya lebih kreatif Maksudnya anak-anak muda semua Tidak ada batasan Dan ya udah Iseng aja Sekedar iseng saya nyoba Ternyata di interview Ketemu waktu itu sama Andres Videographernya Ya Mereka sih bilangnya Ya benar-benar kalau misalnya jodoh Oh ya kita nanti sambungin ke Atta Kita nggak ngasih iming-iming Oh ya udah ntar Enggak gitu Berjalan aja Berjalan aja Nah kebetulan Setelah saya interview Tiga hari kemudian Saya langsung dari rumah Ketemu Terus ngedit Temu dengan Atta Oh langsung dengan Atta ya Ketemu Atta hari Sabtu Hari Minggunya Saya langsung syuting sama Raffi Ahmad Diajak syuting Dites Oh yang kulip ke rumah Raffi Ahmad Tapi yang menjadi Yang menurutmu Yang menurut Kenapa waktu itu Kamu bisa di Kan pasti ada banyak yang Apa lagi Nah itu dia makanya Apa yang kamu kasih lihat ke mereka Bahwa jikri ini pun Putus sekolah ini Teman-teman masnya kulit Tapi Itu yang tidak Sampai wisat Ini harus di kasih Tahu juga bahwa Industri kreatif Kadang-kadang tidak Terlalu membutuhkan Ijazah ya Tapi Bukan berarti Karena ada orang Yang tidak sekolah Kebetulan kerja di atas Satu Indonesia Yang berhenti sekolah Tidak juga Begitu Ada contoh buruk Walaupun kadang-kadang berhasil Cuma satu dua Abis itu Apa yang kamu kasih lihat ke dia Yang saya kasih lihat ke Atta waktu itu Adalah video Hasil saya edit Di Pertamina Dan di Kama Digital Di perusahaan waktu itu Saya sama Raim Kayak kita bikin-bikin video Bikin-bikin video Itu yang kamu kasih lihat Video-video yang udah kita buat Termasuk video Youtube-nya Raim Maksudnya Wah saya pengen bikin-bikin Bantu Oh ternyata kamu Ngerti juga soal Youtube Ada tau-tau soal Youtube Oh yaudah Setelah itu Saya kasih lihat Dan saya harus di Test editing juga Saya edit videonya Pokoknya Yang saingat sekali Kalau sama Jikri Kita syuting malam ini Pagi langsung up loh Itu saja yang saingat Saat tidur pagi-pagi Ini sudah Seribu view Itu yang saingat dulu Terus sampai Masuk Dan saya kasih CV ke AT Itu CV-nya Lulusan SMA Termasuk ke Pertamina Saya lulusan SMA Meskipun kita nggak Ngelulus kuliah Tidak penuh luar usia Tetapi Kuliah-kuliah Maksudnya saya orang yang Mendukung pendidikan Kalau kami bisa kuliah Kuliah yang bener Karena udah dibantu Sama orang tua Udah biaya sendiri gitu Tapi kalau misalnya nggak bisa Jangan putus asa Kemudian awal-awal Langsung jadi videographer Apa Di Sama atanya langsung Oh iya langsung Langsung jadi videographer Karena waktu itu Semua kontennya Atas sekarang ini Jikri yang pegang Iya videonya Ada dua sebenarnya Maksudnya yang video Buayak emang Iya jadi ada dua videographer Andreas sama saya Saya bantu Dua kamera jadinya Oh iya Ada yang sentral juga Biasa samping-samping itu ya Nah jadi pertanyaan Itu kan Youtube nyata itu Setiap hari Di upload Berarti kan capek juga Capek apa punya 24 jam Di samping nyata Pokoknya yang Ada tidur siap-siap di rekaman Kayaknya ada konten dari orangnya Tidak ada yang Biasa saja Seperti fun Seperti pada orang kedua Seperti saya sama Rai Iya Pokoknya Anta juga keluar kota sana sini Kamu ikut juga Keluar Mekri ikut juga Nah cuman kalau misalnya Kita bilang capek Ya semua pekerjaan sama capek Tunggu Kamu juga konten kreatornya juga Pak Iya Ada beberapa Jadi Kalau sekarang Apa divisinya Youtube-nya Orang kreatifnya Apa-apa saja Oh Saya nggak bisa kasih tau semua Cuman yang di dalam Tim Youtube itu ada Intinya ada Videographer Ada editor Sama content writer Content writer itu Atta juga Sering banget Turun jadi Jadi bikin Sekarang konsep ini Jadi Atta sendiri yang turun Upload tiap hari Itu ya Capek tidak Sebenarnya kalau kita ngeluh Harusnya yang lebih capek itu Atta Karena dia setiap hari syuting kan Setiap hari syuting Nonstop dari pagi sampai Lalu kita kan Masih ada team Setiap hari syuting Bikin Youtube Oke itu yang tadi Ada undangan Acara Kayak gitu-gitu Youtuber itu hidup dari Dari mana saja? Dari mana? Kalau Youtuber Atta 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 Yang saya tahu Saya nggak tahu semua ya Maksudnya dia Mendapatkan penghasilan itu Dari AdSense Dan sponsor Dan sponsor Mungkin yang lebih besarnya Dari sponsor sih Semua Youtuber Di Indonesia Itu lebih besar dari sponsor Nah AdSense Kalau AdSense saja itu Bisa 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 Satu bulan Satu bulan bisa Sampai seratus Kan tergantung viewers Terus sama Berapa banyak kita upload videonya Oke 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 Dia kan setiap hari Satu bulan ada 30 video Gokil juga Bisa kaya juga Kita jadi Youtuber itu Jadi mulai besok Pantannya Rayim Bakal upload setiap hari Besok stand up Tidak diambil Memang besok tidak ada stand up juga Apa yang mau diambil Kalau tidak ada tawaran Untuk Youtubenya saja Ada berapa karyawan? Kurang lebih ada 5 orang 5-7 orang Tim Youtubenya ya Hanya tim Youtube Satu setiap hari Belum lagi dia juga Ada baju juga Nah itu lah Jadi kan setiap kota Ikut ikut juga Nah iya Karena setiap ke luar kota Kita memang bikin konten juga kan Jadi gak cuman Dia undangan Oke oke Jadi satu tim Jadi setiap ke luar kota itu Ada 3-4 orang Turun ikut Bersamaan Ikut sama-sama Orang banyak yang bilang-bilang Yang Wah atau itu Sombor 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 Banyak Banyak juga yang bilang Nah ini dia nih Karena kan Biasa kan Kita liat juga memang seperti Orang sombong begitu yang Wah Review mobil 7 miliar Review sepatu 7 triliun Apa yang dia sepatu Bukan yang Ate itu yang identiknya itu Yang nominal-nominal Kayak Nominal-nominal Begitu Kalau kita liat cuman di Youtube Saya juga wala-wala ngeliat kayak Wah pengen Ate sombong nih Karena semua Kekayaannya dipamerin Sombong lah Semua kekayaan dipamerin Ngapain sih bikin konten gitu anak Tapi pas saya ketemu Pertama langsung sama dia Yang saya pikirkan Dia kayak gitu Ternyata gak sama sekali Bertolak belakang Ternyata Hahaha Bukan karena saya sekarang Kerja di Ate ya Bukan karena saya deket banget Sama Bang Ate Saya bilang ini bukan Tapi memang kenyataannya Bang Ate orangnya ramah banget Sebenernya menurut itu tidak Kita belum berhak menilai orang Kalau kita belum ketemu Kalau kita belum kenal Makanya itu Makanya saya bilang Mungkin awal-awal Ya asumsi Kan kalau Raim bilang Itu asumsi kita aja Karena kita belum kenal Sama mungkin kayak orang Ketemu Raim Tahu Raim Tapi kalau kita tahu orangnya Raim brengsek juga Maksudnya Ya Kok 11-12-12 lah Dengan asumsimu Gak justru Raim itu baik banget Saya satu Tiga tahun Bersama-sama Raim Ya itu kan yang membuat kamu Ketemu itu karena Karena Raim brengsek Gaji berapa Di sebulan Apa gaji per bulan Per event Atau setiap kali syuti Kalau setiap kali syuti Setiap hari Lebih dari 5 juta Satu bulan Gaji pokok saja Ada apa gaji-gajinya KPNS begitu Tidak bisa disebut Tidak bisa disebut Kalau itu dong Yang pasti per bulan Karena kita Profesional kan 2 digit Ada Diatas 10 ada Kokil juga Pantesan rambut Pantesan rambut Kita kan Ya itu kan kewajiban kita Bikin konten Kalau dia dapat trending Ya udah Memang kita kerjaannya Berarti bagus videonya Kadang marah-marah Tidak Nah ini dia Kerennya dari Ata ini Kalau kita yang gak kena Kesannya sombong Kesannya Kamu dimarahin juga Malah gak pernah kayaknya Dimarahin Bahkan Karena Kalaupun kita salah Tapi kalau misalkan kamu salah Kalaupun kita salah Paling dia kayak negur Oh gini sih Ini kurang nih Jadi memang orangnya gak Ada video yang di take down Maksudnya tuh Sebelum di upload itu Atanya lihat dulu Apa Oh di nonton dulu ya Selalu Jadi setelah kita Atau di upload ini linknya Ah iya Kayak gitu persis Persis Jadi di upload dulu baru linknya Editor Ngedit Upload privacy kan Di privacy nanti kita tonton Review Oh ini ada yang kurang Di Apa di revisi Ntar di upload lagi yang baru Baru di publish Atau kadang udah kita upload Oh kurang nih Ada konten yang sensitif Bahaya kalau misalnya tetap kita ini Take down Nanti besoknya kita upload lagi Atau hari itu kita upload lagi Gitu Apa tuh rahasianya untuk bisa trending terus Ah Talirintan Trending Kalau Kalau kita buka YouTube itu Ah Talirintan salah trending Kalau misalkan tidak trending itu Ya sudah adiknya Kalau bukan adiknya Keluarganya Ada as Ada terus Kalau rahasia trending saya gak tahu Tidak ada ya Gak ada Semuanya itu kan penonton kan Jadi yang saya tahu itu Kita bikin kontennya Yang kira-kira Yang kira-kira banyak disukain sama penonton Indonesia Jadi itulah alasannya Misalnya kita upload Raim dimakan buaya Hari itu satu orang Indonesia Carinya sama Raim dimakan buaya Nah Secara gak langsung orang mencari Keyword itu Jadi videonya Raim ada di posisi atas Dalam pencarian itu Jadi trending Kebetulan hari ini kamu datang sini Karena Bukan karena tidak ada konten Hari ini Kira-kira memang Ambil libur untuk Ya main-main Selaturain Karena Hampir satu tahun saya gak ketemu kan Oh begitu Iya Karena Raim kan sibuk main film Pohon terkenal Ya Allah film Saya gak diundang premiere Raim no Agak star syndrome Iya iya Dari dulu sih Stres Stres Maka misalkan sudah nonton Mungkin Ada hal yang bagus Terus bisa di share Kalau tidak ada juga ya Ya sudah Subscribe lah Jikri mau share instagramnya Ya sudah banyak Pokoknya kalau lihat instagramnya Ata sering masuk Jikri disitu Ada Kadang-kadang postingan fotonya Ata juga Jikri yang foto Sekarang saya tahu Engkel-engkelnya Karena saya yang foto ini Raim jaman dulu Jangan dulu Feedku masih bagus-bagus Sekarang Sekarang Zombo Terima kasih guys Nah ini nih Matinya ini Apakah masih dari Dari depan atau Mari saya yang edit Saya yang ikati Cepat edit Terima kasih 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 Terima kasih